Aku minta maaf ya, karena kamu jadi terpaksa untuk menolak anak-anak Dan disini terlihat Mario yang meminta maaf kepada Alia Tentunya Mario gak enak hati ya, karena Alia harus mengantar uang tebusan ini Harusnya aku yang serahin uang tebusan itu Gimanapun caranya Dan begitu juga dengan Soraya Soraya tuh gak enak hati ya, karena seharusnya dialah yang mengantar uang tebusan itu Kita harus dapetin 10 miliar itu Dan ternyata-ternyata Alisa tuh menginginkan uang 10 miliar yang saat ini berada di tangan Alia Keselamatan bu Alia, serahkan saja selesai Pak Erick yang lebih pas menjadi pendamping Alia Dan kalian bisa lihat ya si Erick tuh ya, pokoknya dia tuh siap sedia untuk menolong Alia Tentu saja Pak Lukman pun semakin bersimpati pada Erick Bahkan sekarang ini nampaknya Pak Lukman sudah menutup hatinya untuk Mario Sekarang Alia gak tau dimana Dan kalian bisa lihat ya, disini Alia tuh berusaha untuk melawan seseorang yang ingin merampas tas itu Ya, karena Alia gak melihat ada Fano dan Sana Sehingga dia gak mau menyerahkan tas itu Nah, tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan tertauan hati Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 hari ini Dan kalian bisa lihat ya, betapa tegangnya Alia Dia tuh sebenarnya rada-rada takut juga ya Untuk menemui si penculik yang menculik Fano dan juga Sana Tetapi karena rasa cintanya kepada putra-putrinya Maka dia rela melakukan semua itu Sementara itu terlihat ya, Erick yang sepertinya juga akan datang untuk menolong Alia Dan kalian bisa lihat ya, di akhir trailer Disini tas yang dibawa oleh Alia tuh mau direbut oleh seseorang Dan tentu saja Alia pun mempertahankan tas itu Dia gak mau menyerahkan uang itu kepada orang tak dikenal Karena dia juga gak melihat ada Fano dan juga Sana Dan bersyukur banget ya Mario datang tepat pada waktunya menghajar orang itu Ya, kita sangat lega ya Mario sebagai superhero Alia kali ini Simak kelanjutan tertawaan hati bersama Kapitän K Terima kasih dan bye-bye Bye-bye